Intro Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar perhatikan contoh soalnya disini ada sebuah kubus yang diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H lalu diketahui panjang rusuknya disini adalah 10 cm lalu yang ditanyakan adalah berapakah panjang diagonal bidangnya atau disini adalah salah satunya AC untuk menghitung panjang diagonal bidang itu ada dua cara yang pertama dengan menggunakan rumus Pitagoras karena AC adalah sisi miring kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan rumus diagonal bidang disini saya singkat DB oke, kita bahas keduanya yang pertama dulu yang pertama adik-adik perhatikan segitiga ABC ini ya ABC dia adalah segitiga siku-siku di B karena ABCD itu kan bentuknya persegi adik-adik merupakan bidang kubus bagian alas jadi ABC itu adalah segitiga siku-siku di B siku-sikunya berarti untuk mencari AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya kita masukkan angkanya sama dengan akar AB 10 ya kemudian BC 10 juga nah seperti ini ya sama dengan akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 2 dikali 100 ya nah ini bisa dikatik pisah penulisannya menjadi akar 2 dikali akar 100 ya nah akar 100 itu kan 10 akar 2 tetap akar 2 satuannya cm nah ini berarti panjang diagonal bidangnya adalah 10 akar 2 oke sekarang kita coba dengan rumus diagonal bidang ya supaya adik-adik tahu bedanya nah rumus diagonal bidang itu adalah sama dengan A akar 2 dengan A itu adalah rusuk kubus ya panjang rusuk kubus nah oke disini tadi panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm berarti A nya itu adalah 10 cm ya adik-adik berarti langsung kita masukkan angkanya A nya 10 berarti 10 akar 2 cm ini ya jadi dari kedua rumus ini didapatkan hasil yang sama jadi adik-adik bebas untuk memilih langkah mana yang menurut adik-adik lebih mudah untuk dimengerti ya oke terima kasih semoga paham kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!